Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Gimana kabar? Kembali lagi dengan saya Seyfullah Pip Di sini di pelajaran ASJ kelas 11 Pada Presentasi kali ini Saya akan membahas tentang yang namanya Basis data Kemarin Kita sudah praktikum ya Tentang Bagaimana cara menginstall basis data Kemudian mengkombinasikannya dengan Web server Sehingga bisa menginstall wordpress Di dalam virtual box Nah kali ini kita akan membahas apa sih itu basis data Kenapa basis data itu sangat penting Untuk Keseharian kita Kita mulai Dari slide pertama Di sini kita akan membahas tentang basis data Apa sih itu basis data itu Apa namanya adalah komponen utama dalam kehidupan masyarakat modern saat ini Berbagai aktivitas manusia secara tidak langsung Berhubungan dengan database Misalnya bank Kalian masuk ke bank Nabung itu data Uang kalian masuk ke dalam database Kemudian perpustakaan Kalian Minjem buku Masuk ke database Kemudian ke supermarket Atau Vikrimat Vikrimat misalnya Itu Apa namanya data-data yang kalian beli juga Masuk ke dalam database Nah Di sini adalah bentuk database dalam bentuk tradisional Seperti ini Secara tradisional database itu rata-rata tertulis Seperti itu Ada dokumen yang tertulis Kalau zaman belum ada komputer Yang namanya database itu adalah Apa namanya Good Lamari data Nah Lamari data seperti ini Kemudian buku-buku Kemudian address book Yellow page Dokumen-dokumen penting Sekarang Di era digital Itu masuk ke dalam komputer Nah Sehingga Di sini akan menjadi Sebuah database modern Seperti ini Oke Basis data Apa sih itu basis data Basis data Secara istilah itu adalah Lemari alsip Atau tempat menyimpan Buku Atau tempat penyimpanan Contohnya adalah Buku telpon Lemari Kartu katalog Dan sebagainya Kalau basis data Secara umum Itu adalah markas Atau gudang Atau tempat bersarang Atau berkumpul Nah Setelah kita membahas tentang basis Data Kita membahas tentang Apa itu data Data merupakan Sesuatu yang menyangkut Barang Aktivitas Dan transaksi Yang telah tercatat Diklasifikasikan Dan Belum memiliki Makna Data itu adalah Sesuatu ya Sesuatu Dalam tanda kutip Sesuatu Apapun Itu bisa menjadi data Asal merupakan Fakta Contohnya adalah Manusia Guru 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 Siswa pelanggan Kemudian Kalau barang itu Buku meja Peristiwa Konsep Dan sebagainya Yang direkam Dalam bentuk angka Huruf Teks Gambar Maupun Suara Ini adalah Contoh dari data Data Itu adalah Fakta yang disimpan Seperti itu Sedangkan Informasi Adalah data Yang telah Dikelola Kita garis bawah Di sini Data yang telah Dikelola Jadi Apa namanya Fakta Menjadi data Fakta itu adalah Kejadian sehari-hari Itu kemudian Disimpan menjadi data Kemudian data Jika sudah diolah Itu menjadi Apa namanya Menjadi Informasi Seperti itu Dan data yang diolah pun Harus Bisa memberikan Makna Atau arti Bagi penerimanya Seperti itu Itu adalah Yang namanya Informasi Kalau secara umum Secara istilah Basis data Yang berkaitan dengan Komputer Itu adalah Basis data Adalah sekumpulan Data yang saling Berrelasi Saling berhubungan Misal data rapot Misal data siswa Dengan data rapot Itu saling berhubungan Data kelas Dengan data guru Saling berhubungan Data penjualan Dan data Stok Itu saling berhubungan Nah Kemudian Himpunan kelompok data Atau rasif tersebut Diorganisasi Sedemikian rupa Sehingga dapat Dimanfaatkan Kembali dengan cepat Kalau misalnya Data yang berhubungan Kita Letakkan saja Di atas meja Itu kalau kita Mencari Itu pasti Susah Tetapi kalau kita Atur secara rapi Maka Kalau kita Perlu sebuah data Kita bisa Mencari datanya Dengan cepat Nah Kemudian Sifat yang ketiga Itu adalah Disimpan secara Bersama Tanpa adanya Pengulangan Atau redundansi Alias Kalau data Tentang Apa namanya Tentang Barang Misalnya Barang Es krim Misalnya Es krim Vanila Sudah ada Maka Data tersebut Tidak akan Diulang lagi Seperti itu Jadi Basis data Adalah Kumpulan data Yang sering Berhubungan Kemudian Diorganisasi Kemudian Tanpa Redundansi Itu adalah Basis data Nah Contohnya Seperti ini Kalau di dalam Data tradisional Kita menggunakan Nemari Archive Tapi Kalau kita Menggunakan Komputer Itu Datanya Ada di dalam Hardisk Basis data Di dalam Komputer Itu memiliki Operasi dasar Yang pertama Dalam pembuatan Basis data Baru Jadi Basis data Basis data Itu akan Dibuat Itu Merupakan Sebuah operasi Dasar Kemudian Dihapus Kemudian File tabel Baru Kemudian Penghapusan File tabel Disini Beda ya Antara Basis data Dengan File atau Tabel Kalau Basis data Itu seperti Lemari Lemari Seperti ini Sedangkan Tabel Itu isinya Sedangkan tabel Itu isinya Seperti itu Misal Basis data Itu adalah Lemari Archive File Atau tabel Itu adalah Kertas 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 Archive Seperti itu Kemudian Penambahan Dan pengisian Data baru Kedalam tabel Kemudian Pengambilan Sebuah tabel Perubahan Data Kemudian Penghapusan Data Jadi Disini Basis data Adalah Lemari Tabel Itu adalah Dokumen Dokumennya Kemudian Data Itu adalah Isi dari Dokumen Tersebut Seperti itu Nah Isi data Itu Bisa ditambah Bisa diambil Bisa diubah Bisa dihapus Kalau kita Dalam bahasa Inggris Itu dikenal Dengan yang namanya CRUD CRUD Create Read Update Delete Ditambah data Membaca data Perubahan data Kemudian Penghapusan data Sekarang kita masuk Kedalam Sejarahnya Sejarah Basis data Itu Yang modern Itu muncul Pada tahun 1960-an Pada tahun 1970 Peneliti IBM Ted Kod Menerima Artikel Yang pertama Untuk data Relasional Kemudian Tahun 1973 Itu Corlossi Bachman Menerima Penghargaan Touring Award Sebagai pelopor Bidang Basis data Kemudian Pada tahun 1980 Itu sistem Basis data Pertama Yang dibangun Dengan Standar SKL Seperti itu Jadi disini Untuk Basis data Itu Bermula Pada tahun 1970-1980 Seperti itu Nah Apa sih Tujuan kita Harus Menggunakan Basis data Yang pertama Data itu Adalah Aset penting Dari Perusahaan Misalnya Fikrimat Itu data Stock Data penjualan Itu harus Disimpan Dengan Baik Kemudian Ada juga Kemudian Kecepatan Pengambilan Data Jadi Kalau Datanya Banyak Tapi Susah Dicari Itu Juga Susah Kemudian Efisiensi Ruang Jadi Penyimpanan Itu Jadi Misal Data Misal Data Absen Sudah Ada Maka Tidak perlu Membuat Lagi Data Absen Apa Namanya Tidak perlu Membuat Lagi Data Absen Sehingga Data Data Yang Disimpan Lebih Sedikit Kemudian Keakuratan Data Jadi Disini Data Data Itu Harus Akurat Dan Membutuhkan Relasi Antara Data Itu Berdasarkan Aturan Atau Batasan Yang Jelas Sehingga Isi Data Tidak Tertukar Kemudian Ketersediaan Disini Kita Bisa Mengambil Data Dengan Baik Dari Database Yang Kita Pakai Kemudian Kelengkapan Atau Kompletness Itu Apa Namanya Kekomplekan Database Itu Harus Kita Manage Dimikan Rupa Kemudian Keamanan Itu Berkaitan Dengan Siapa Saja Yang Boleh Mengakses Data Kemudian Yang Terakhir Itulah Kebersamaan Atau Kebersamaan Pemakaian Atau Shareability Jadi Data Basis Data Yang Sudah Kita Simpan Misal Data Misal Kalau Kita Apa Namanya Data Nilai Misalnya Kalau Dalam Konteks Sekolah Data Nilai Data Nilai Itu Bisa Dibaca Baik Oleh Guru Mapel Maupun Wali Kelas Dan Juga Oleh Siswa Itu Sendiri Kemudian Ada Beberapa Manfaat Database Yang Pertama Terpusat Kalau Datanya Kita Masukkan Ke Database Datanya Terpusat Kemudian Ada Sharing Ada Data Dibagi Kemudian Ada Quick Editing Kalau Kita Menggunakan Aplikasi Database Kita Bisa Mengedit Secara Cepat Kemudian Ada Akurasi Dan Konsistensi Jadi Data Data Yang Dimasukkan Itu Bisa Lebih Akurat Misal Kalau Misalnya Kita Hanya Menulis Pakai Tangan Itu Kadang-kadang Datanya Tidak Akurat Dan Juga Kurang Konsisten Jadi Misalnya Ada Data Nilai Sikap Ada Yang Bilang Baik Ada Yang Sangat Baik Ada Malah Yang Bikin A, B, C Itu Kalau Kita Membuat Secara Manual Itu Sering Tidak Konsisten Kemudian Ada Security Di Apa Namanya Data Kalau Kita Pakai Aplikasi Database Itu Akan Bisa Kita Amankan Dengan Baik Kemudian Transaksi Transaksi Disini Adalah Dimana Basis Data Itu Bisa Ber Apa Namanya Bisa Disimpan Dalam Apa Namanya Bisa Disimpan Dan Di Edit Dalam Dengan Cara Yang Terstruktur Seperti Itu Nah Untuk Database Itu Juga Memiliki Sifat Yang Pertama Berbagi Dapat Digunakan Satu Atau Lebih Komputer Kemudian Integrasi Yaitu Tidak Terjadi Redundansi Data Apa Itu Redundansi Data Itu Redundansi Terjadi Jika Ada Dua Atau Lebih Data Yang Sama Nah Kalau Data Base Yang Baik Itu Tidak Terjadi Redundansi Kemudian Sifat Yang Ketiga Adalah Keamanan Jadi Tidak Semua Orang Bisa Mengakses Data Tertentu Tidak Semua Orang Bisa Mengakses Data Guru Tidak Semua Orang Bisa Mengakses Data Penjualan Dan Sebagainya Kemudian Abstraksi Itu Adalah Bisa Data Dibandang Sebagai Model Yang Nyata Jadi Informasi Yang Disimpan Dalam Bisa Data Merupakan Sebuah Usaha Untuk Menyajikan Sifat Dari Beberapa Objek Misalnya Siswa Siswa Pasti Memiliki Alamat Tempat Tanggal Lahir Kemudian Kelas Nama Kelas Itu Di Dalam Bisa Data Yang Disimpan Nama Tempat Tanggal Lahir Kelas Dan Alamat Seperti Itu Kemudian Independency Disini Basis Data Yang Baik Itu Bisa Dipakai Oleh Beberapa Aplikasi Yang Berbeda Misalnya Kalau Kalian Kemarin Install Database MySQL MySQL Itu Bisa Dipakai Oleh Aplikasi Yang Berbasis Web Dan Aplikasi Yang Berbasis Desktop Seperti Itu Sistem Yang Terdiri Atas Kumpulan Tabel Dan Data Yang Saling Terhubung Itu Disebut DBMS Atau Database Management System Nah Disini Contoh DBMS Yang Mungkin Kalian Tahu Itu MySQL Atau MariaDB Yang Kalian Install Kemarin Sistem Basis Data Atau DBMS Itu Sistem Sistem Terkomputer Sesi Yang Tujuan Utamanya Untuk Memelihara Informasi Dan Membuat Informasi Tersebut Tersedia Kemudian Management Sistem Basis Data Atau Database Management Sistem DBMS Itu Adalah Perangkat Lunak Atau Program Aplikasi Yang Didesain Khusus Untuk Membantu Dalam Pemeliharaan Dan Utilitas Kumpulan Data Dalam Jumlah Besar Kalau Misalnya Kalian Lihat Di Google Kalau Kalian Search Di BNS Kalau Kalian Search Misalnya Gambar Kucing Nanti Akan Muncul Gambar Kucing Nah Kenapa Bisa Muncul Gambar Kucing Tersebut Karena Gambar 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 Tersebut Sudah Masuk Kedalam Database Kedalam Database Apa Namanya Kedalam Database Kedalam Database Di Google Sehingga Karena Sudah Ada Program Database Kalau Ada Orang Cari Gambar Kucing Maka Akan Ditampilkan Gambar Gambar Kucing Tersebut Seperti Itu Pentingnya Sistem Basis Data Kita Masuk Kedalam Macam Database Disini Kalau Kalian Kemarin Instalnya MySQL Tetapi MySQL Itu Hanya MySQL Ada Banyak Database Yang Pertama PostgreSQL PostgreSQL Database Berbasis Open Source Dan Juga Multiproform Bisa Dienstall Di Linux Windows Maupun Di MacOS Kemudian Dirilis Pertama Kali Tahun 1996 Kemudian Dikembangkan Oleh PostgreSQL Global Development Group Seperti Sifatnya Itu Adalah Gratis Jadi Kita Tidak Perlu Membayar Yang Kedua Adalah MySQL Yang Kalian Install Kemarin Ini Adalah Database Open Source Multiproform Dirilis Pertama Kali Pada 23 May 1995 Dibuat Michael WD News Dan Dikembangkan Oleh Oracle Corporation Dipakai Di XAMPP Itu Adalah Program Kumpulan Program Dimana Kita Bisa Mendevelop Aplikasi Berbasis Web Di Dalam Komputer Windows Dan Digunakan oleh WordPress Jumlah PHP BBB Dan Kebanyakan Aplikasi Web Menggunakan MySQL Yang Kedua Adalah MariaDB Kali Debian Instalnya Bukan MySQL Mohon Maaf Tetapi Yang Di Instal Adalah MariaDB Sebenarnya MariaDB Itu Sama Seperti MySQL Karena Merupakan Fork Dari MySQL Fork Itu Apa Pada Program Open Source Itu Kita Bebas Mendownload Kemudian Mengubah Data Base Mengubah Source Code Yang Kita Download Tersebut Nah Di Dalam Apa Nama Kalau Misalnya Kita Ubah Kemudian Kita Ganti Nama Kita Edit Fungsinya Sedikit Kemudian Kita Publish Lagi Dengan Nama Lain Itu Namanya Fork Nah MariaDB Ini Adalah Fork Dari MySQL Pembuatnya Sama Yaitu MariaDB Foundation Ini terjadi Karena MariaDB Khawatir Saat MySQL Dibeli Oleh Oracle Corp Jadi Zaman Dulu Ada Apa Namanya MySQL Itu Dikelola Oleh Sun Microsystem Oleh Perusahaan Sun Microsystem Yang Menjual Apa Namanya Menjual Jasa Men setting Jasa Pemeliharaan MySQL Kemudian Sun Microsystem Itu Dibeli Oleh Oracle Corporation Oracle Corporation Itu Memiliki Apa Namanya Memiliki Track Record Yang Buruk Dalam Mengelola Project Open Source Maka Dari Itu Foundernya Michael Widenews Ini Membuat Database Baru Namanya Adalah MariaDB Yang Ke Ke Keempat Itu adalah Microsoft SQL Server Ini adalah Database proprietary Khusus Untuk Microsoft Windows Jadi Tidak Bisa Di Instal Di Linux Dirilis Pertama Kali Pada Tahun 24 Abril 1989 Sifatnya Berbayar Dan Terdiri Beberapa Edisi Yaitu Enterprise Standard Web Business Intelligence Kemudian Work Group Dan Juga Express Seperti Ini Kemudian Yang Terakhir Adalah SQLite SQLite Ini Adalah Database Berlisensi Public Domain Dirilis Pertama Kali Pada 17 Khusus Tahun 2000 Dan Tidak Berbasis Client Dan Server Tetapi Berbasis File Dot SQLite Jadi Disini Kalau Database Yang sebelumnya Itu Bentuknya Program Kalau Disini Bentuknya Berupa File Seperti Ini Keunggulannya Itu Tidak Memerlukan Management User Jadi Tidak Perlu Membuat User Baru Dan Sebagainya Tetapi Bisa Langsung Pakai Kemudian Keunggulan Yang kedua Adalah Ringan Sehingga Biasanya Digunakan Oleh Di Embedded System Di Sistem Sistem Kecil Seperti Android Dan Symbian OS Berikut Ini Akan Saya Contohkan Perintah Manipulasi Database Yang Pertama Kalau Kita Ingin Membuat Database Itu Kita Bisa Membuat User Blue Kita Create User WordPress At Local Host Identified By password Ini Adalah Perintah Yang Kalian Gunakan Saat Kalian Menginstall WordPress Di Job Sebelumnya Disini Artinya Kita Create User Kita Membuat User Baru Namanya Adalah WordPress At Local Hose Ini Adalah Lokasinya Jadi WordPress Ini Ada Di Dalam Lokal Lokal Saja Identified By Itu Adalah Password Jadi Kita Memberikan Password Namanya Adalah Password Seperti Itu Kemudian Create Database WordPress DB Itu Adalah Perintah Kita Untuk Menginstall Database Membuat Sebuah Database Ruang Database Namanya WordPress DB Seperti Ini Kemudian Grand Privilege On WordPress DB Dot Bintang To WordPress At Local Host Ini Artinya Kita Memberikan Privilege Atau Hak Akses Semua Tabel Yang Ada Dalam WordPress DB Kedalam User WordPress At Local Host Seperti Ini Jadi Kalau Kita Ingin Membuat Installasi Database Misalnya Kita Mau Install WordPress Misalnya Di server Kita Yang Pertama Kita Buat Usernya Kemudian Kita Buat Database Kemudian Kita Berikan Hak Akses Kedalam Database Tersebut Kepada User Yang Kita Buat Kemudian Di Dalam Database Itu Ada Yang Namai Crude Atau Manipulasi Data Ini Select Username Password From User Itu Adalah Kita Menampilkan Isi Dari Kolom Username Dan Password Dari Tabel User Kemudian Insert Into Itu Adalah Perintah Untuk Apa Namanya Menambahkan Data Menambahkan Data Kemana Ke Tabel User Kemudian Kolom Kolom ID Username Dan Kolom Password Value ID 1 Username Isano Password Password Kemudian Yang Ketiga Update Disini Kita Bisa Update Kolom Yang Di Update Apa Username Kita Ganti Namanya Menjadi Swigri Where ID Itu Adalah Dimana ID Jadi Yang Diubah Adalah ID Yang Bernilai 1 Di kolom Yang Memiliki Nilai ID 1 Kemudian Delete From From Itu Adalah Mendeleet Row Atau Data Yang Memiliki ID 1 Baik Itu Saja Persentasi Dari Saya Tentang Database Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.